Intro Bagi kamu yang baru pertama kali hadir di webinar Dewa Talks hari ini, salam kenal ya semuanya. Aku mau kasih tahu kalau misalkan Dewa Talks ini webinar yang dipersembahkan oleh Dewa Web. Dan bagi yang belum tahu Dewa Web, Dewa Web adalah layanan cloud hosting paling terpercaya di Indonesia dan kami ingin menjadi partner kamu untuk sukses online. Maka dari itu, kita selalu mengadakan webinar ini minimal seminggu sekali untuk membantu sahabat Dewa Talks yang sudah hadir hari ini agar bisnis sahabat Dewa Talks bisa lebih berkembang lagi. Tentunya aku mengasumsikan teman-teman yang ikut hari ini pasti pengen tahu nih apa sih pentingnya kemasan produk untuk bisnis offline dan juga online. Nah, maka dari itu hari ini kita sudah menghadirkan Mas Yitrura Ilham Madi Packaging Kategori Manager dari Printerers. Nantinya, Mas Yitrura akan membahas mulai dari jenis dan fungsi packaging, kemudian cara memilih packaging yang tepat sesuai dengan produk, dan kemudian cara memaksimalkan budget packaging. Dan yang terakhir, Mas Yitrura akan membahas mengenai menjadikan packaging sebagai media komunikasi dan promosi. Nah, Mas Yitrura sendiri adalah lulusan dari Universitas Brawijaya dan telah meniti karir profesionalnya sebagai alih di bidang packaging di perusahaan dan industri bogot terkemuka Indonesia seperti Foko Fakabento, Nestle, Indofood, Citra Arsa Indonesia, dan Indofood Group. Hingga saat ini, Mas Yitrura sudah dipercaya menjadi packaging kategori manager di Printerers. Nah, bagi yang belum tahu Printerers, Printerers sendiri adalah sebuah platform solusi catak online yang memberikan kemudahan untuk para pebisnis memenuhi kebutuhan cataknya dan kemasannya. Nah, Printerers sendiri sudah memiliki lebih dari 300 mitra catak di seluruh Indonesia, dan Printerers juga bisa membantu kamu untuk, misalkan kalian memiliki kebutuhan catakat penama, mereka bisa, kebutuhan promosi mereka bisa, perlawatan kantor mereka bisa, dan lain-lainnya. Mungkin nanti Mas Yitrula akan bisa ngasih tahu lebih lanjut mengenai ini. Nah, mungkin dari Mas Yitrula boleh nyalain kameranya supaya bisa sapa teman-teman yang sudah di hari ini, Mas. Halo semuanya. Udah masuk belum? Udah kedengeran belum suara aku? Teman-teman, suara Mas Yitrula udah kedengeran belum? Udah masuk. Halo, udah Mas. Oke. Ada yang satu alma mater nih, Mas Yitrula, dari Kak Soni Manajang. Halo, Soni. Selamat kenal. Malam, lah. Ya, jadi malam ya, Mas Yitrula. Makasih banget udah mau sharing-sharing ini mengenai packaging. pentingnya packaging untuk misi offline dan online nih, Mas. Udah nyempetin waktunya. Terima kasih ya, Mas. Ya, betul. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas Yitrula sendiri, udah, udah, apa sih, sudah, sudah menjalani bidang kayak kemasan ini. Udah berapa lama sih, Mas Yitrula? Mengenai packaging ini? Udah berapa tahun sih, kalau boleh tahu? Berapa tahun ya. Kalau dari, apa, bis, karir profesionalnya, itu awalnya di product development. Jadi, ngurusin bikin produk, segala macam. Terus, kalau untuk packaging itu, dua setengah tahun yang lalu lah. Hmm, oke, oke. Ini kan, Mas Yitrula. Oh, udah lumayan. Baru ya, berarti ya, Mas Yitrula ya. Tapi pengalamannya lumayan banyak ya, Mas. Ada Hovokobento, ada Nestle, ada Indofood, hebat Mas Yitrula. Nah, apa sih yang buat Mas Yitrula tertarik nih untuk masuk ke packaging produk gitu, Mas? Apa ya? Sebenarnya kan awalnya produk tuh. Produk nggak lepas dari kemasan. Jadi, semua produk baik itu makanan, minuman, terus juga retail, itu semuanya pakai yang namanya kemasan. Jadi, kayak nggak ada matinya gitu, packaging sebenarnya. dan inovasi-inovasi di dunia packaging itu juga banyak dan bikin interest gitu sama perkembangannya. Hmm, oke, oke. Jadi, semoga nanti materi yang dibawakan oleh Mas Yitrula bisa mencerahkan teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru mau, misalkan menjalankan bisnisnya atau sedang menjalankan bisnisnya dan membutuhkan packaging. Nah, berdasarkan polling nih, Mas Yitrula, mostly mereka masih mahasiswa ternyata dan baru mau memulai bisnis. Jadi, seperti itu, background, waktu dan tempat aku persilakan ya, Mas Yitrula. Ya, selamat malam semuanya. Malam ini aku mau sharing-sharing tentang packaging sih. Jadi, karena topiknya sangat general, jadi aku nggak fokusin ini bisnis FNB kah atau bisnis retail, service, atau yang lainnya. Nanti kita bisa discuss setelah aku sampein sharing-sharing beberapa poin yang pengen aku sampein ini. Jadi, biar kita banyak waktu buat sharing-sharingnya. Topik malam ini itu pentingnya produk packaging di bisnis online dan offline. Kita bahas satu-satu. Untuk packaging sendiri, sebenarnya packaging itu sebuah sistem yang dibangun buat memastikan sebuah produk itu sampai ke customer, ke konsumen, itu dalam kondisi yang baik. Jadi, kita dalam menyiapkan produk, menggunakan packaging, jadi dalam proses transportasi, distribusi, terus juga penyimpanan di warehouse, atau kita waktu display di toko, dan sampai di konsumen, itu secara produk, secara quality, itu masih dalam kondisi yang bagus. Jadi, dengan kita memastikan produk itu sampai ke konsumen dalam kondisi yang baik, itu kita bisa memaksimalkan cost-nya. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak memperhatikan kemasan, itu bisa jadi produk yang sampai di konsumen, itu kondisinya sudah dalam kondisi yang kurang baik, atau rusak. Itu kan jadinya nanti ada produk retur, terus juga ada komplain, tidak akan ada repeat order dari customer, gitu-gitu. Jadi, itu adalah fungsi dari sekemasan. Nah, kita bahas dari produknya. Packaging itu melindungi produk. Apa sih yang perlu kita perhatikan buat memilih kemasan sesuai produk yang akan kita jual? Jadi, ada tiga poin. Ada dari packaging materialnya, terus kualitas, sama fungsi dari si kemasan, dan impact-nya terhadap lingkungan. Yang pertama, packaging material. Nah, karena di sini aku belum tahu nih profilnya bisnisnya teman-teman seperti apa, jadi aku bahasnya secara general saja. Jadi, untuk packaging material, biasanya itu yang dipakai itu materialnya dari paper atau dari plastik. Kenapa? Karena dia fleksibilitasnya tinggi dan juga secara biaya itu rendah. Jadi, fleksibilitas maksudnya untuk misalnya paper, kita bisa bentuk macam-macam sesuai dengan kebutuhan dari produknya kita. Terus juga plastik. Plastik bisa kita, either itu yang fleksibel packaging atau rigid packaging, itu kita bisa bentuk sesuai dengan kebutuhan bisnis yang kita jalankan. Kayak gitu. Sebenarnya ada material-material lain, kayak metal, terus biobase, itu juga biasa bisa digunain buat kemasan produk. Cuman, karena untuk yang metal itu, metal gelas sama biobase itu jarang digunakan. Digunakannya biasanya untuk spesifik spesifik produk dan cost-nya itu cenderung lebih mahal dibandingkan kalau kita pakai material paper atau plastik. Kayak gitu. Terus, poin yang kedua, kualitas dan fungsinya. Nah, sebenarnya kita harus perhatikan nih, kalau misalnya kita memilih kemasan, itu pastikan kita tahu dulu karakter produknya seperti apa. Misalnya, untuk kemasan makanan ya, misalnya di teman-teman punya bisnis F&B, terus mau jualin contohnya, misalnya kopi, kopi kan ada yang kita jualan biji kopi atau bubuk kopi. Nah, sebenarnya secara produk itu kan sama, sama-sama kopi. Tapi, kalau kita melihat lagi karakternya seperti apa, itu kita pakai kemasan yang berbeda antara yang biji kopi sama yang bubuk kopi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pakai kemasan yang sama, itu akan ada produk yang rusak lebih dulu. Misalnya, kalau misalnya kita untuk kemasan biji kopi, biji kopi karena dia bentuknya masih masih origin, jadi dia mau dikemas dengan kemasan yang transparan, terpapar matahari, itu nggak terlalu impact buat dia. gitu. Jadi, misal secara purpose untuk brandingnya, biar konsumen bisa lihat biji kopinya seperti apa, warnanya seperti apa, itu masih possible pakai kemasan yang transparan untuk biji kopi. Jadi, si customer bisa, oh, dia ada bayangan seperti apa. Tapi, kalau misalnya teman-teman jual kopi yang udah digrinder, yang udah jadi bubuk, itu better pakai kemasan yang dia memang udah tertutup rapat. Untuk ngejaga si warna kopinya, terus juga ketahanan dari bubuk kopinya, kan kadang kalau misalnya kita pakai kemasan yang ala kadarnya untuk bubuk kopi, itu biasanya sering bisa jadi produknya bisa caking, jadi bisa menggumpal. kalau misalnya kemasan yang kita pilih nggak sesuai dengan karakter si produknya, kayak gitu. Terus juga misalnya kita pakai kemasan plastik yang buat biasa kalau di toko-toko buat kerupuk misalnya, itu dipakai buat ngemas bubuk kopi. Nah, itu bisa jadi nanti waktu sampai ke konsumen, waktu udah dibuka, dicium, udah nggak ada itu bau kopi, kayak gitu. Jadi, kita harus tahu nih kemasan, kemasan apa yang paling sesuai, yang paling cocok untuk produk yang akan kita jual. Nah, sebenarnya yang paling riski itu emang untuk produk-produk F&B, gitu, karena dari karakternya sendiri mudah rusak, terus juga macam-macam kan, ada banyak faktor dari si produk itu sendiri. beda lagi itu beda lagi kalau misalnya untuk retail atau misalnya kosmetik, itu kan punya spesifik parameter yang harus kita penuhin nih, dikemasannya, harus seperti apa, harus seperti apa. Kayak gitu, kalau misalnya untuk produk F&B, itu variabelnya banyak banget, jadi nggak bisa aku jabarin satu-satu di sini. jadi kita harus tahu nih, secara kualitas sama fungsinya nih, kemasannya maunya mau melindungi yang segimana sih, kayak gitu, jadi jangan sampai kita misal ada produk produk A, nah sebenarnya dia bisa dia bisa dikemas pakai paper tipe satu, misal, tapi teman-teman pakai yang tipe dua, nah kalau misalnya sebenarnya dengan tipe satu aja belum cukup, ngapain pakai tipe dua, itu jangan sampai kita overspec, jadi overspec itu yang dimaksud overspec, jangan sampai kita produknya apa ya, misal kayak tadi nih, misal kopi, biji kopi deh, biji kopi, kita kita kemas pakai kemasan yang sampai ada alunya terus atau di metal itu kan sebenarnya boleh, boleh, cuman secara cost itu jadi gak efisien, kayak gitu, dan biasanya kita juga kalau misal mau ngejalanin bisnis, secara produk itu oke, secara cost itu juga rendah, kayak gitu, jadi biar kita dapat profitnya yang sebanyak-banyaknya kayak gitu terus untuk yang ketiga jadi environmental friendly jadi usahakan jika kalian jika teman-teman mau buka usaha bisnis itu pastikan teman-teman juga ada concern untuk lingkungan jadi pertimbangan material terus juga ukuran jenis ada berapa banyak sih kemasannya dipakai itu dipastikan itu bisa dipakai ulang atau bisa didaur ulang atau bisa diurai dan bisa jadi kompos kayak gitu tapi kalau misalnya sebenarnya kan agak tricky ya kita ada concern ke lingkungan tapi ternyata secara cost itu tinggi kayak gitu ini belum ada obatnya sih sebenarnya untuk kemasan yang dia murah tapi ramah terhadap lingkungan tapi sebisa mungkin dari kemasan yang teman-teman pakai untuk bisnis yang dijalanin itu usahakan setengahnya ada bagian ada kemasan yang dia eco-friendly atau ramah lingkungan gitu jadi sama-sama bisa melestarikan lingkungan kita dengan pakai packaging yang eco-friendly yang kedua itu kita harus perhatikan nih distribusinya nah dari distribusi ini ada tiga poin juga jadi kita memastikan packaging ini memastikan produk itu aman aman selama proses distribusi penyimpanan sampai dia diterima sama si customernya si konsumen kayak gitu dan ada tiga poin dia harus aman dia harus compact dan harus complete kayak gitu nah untuk produk sendiri nih dari dari si produk untuk bisnis kita harus pastikan juga nih waktu di awal kita ngedesain ngedesain bisnisnya mau yang seperti apa kita mau jual produknya itu offline kah kita buka toko kita buka cafe atau kita akan jual produknya by online delivery online shipping atau di marketplace atau pengiriman ke seluruh Indonesia itu kita harus pikirkan itu jadi dari situ kita bisa memastikan nih kemasan apa sih yang yang bisa bikin produknya tetap aman sampai diterima sama customer sama konsumen gitu jadi kita memastikan itu aman terus juga compact nih untuk point compact ini jangan sampai kita bikin kemasan untuk suatu produk itu terlalu berlebihan misalnya kita tujuannya aku mau bikin kemasan yang biar orang lihat itu tertarik misalnya packaging lah untuk kemasannya segala macam tapi mengabaikan fungsi dari distribusinya nih jangan sampai nih misal kita mau ada kita mau jual jual produk itu ada dine-in sama take away misal take away produk nah jangan sampai kita udah ngedesain kemasannya sedemikian rupa tapi waktu orang pesen atau mau take away produknya itu jadi ngerepotin gitu jadi bikin repot si konsumen itu jangan jangan sampai ada hal yang seperti itu kita mengabaikan secara fungsi waktu dia distribusi misal kita pengen looksnya bagus tapi secara fungsi dia nol jangan sampai kayak gitu jadi dengan kita bikin kemasan yang compact yang sesuai yang sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan produknya bentuknya itu bikin secara langsung inventory kita nih waktu kita stok itu kemasan di store atau di rumah misal atau di gudang itu kita bisa inventory atau simpen si kemasannya itu dengan rapih dan kita bisa bisa atur dengan baik kalau misalnya kemasannya compact itu juga berlaku kalau misalnya kita udah ada penyimpanan produknya nih misal produknya udah dikemas tapi karena bentuknya aneh-aneh dan secara misalnya bentuk misalnya dia bentuknya bulat atau dia bentuknya hexagonal segala macam tapi waktu di inventory itu makan tempat sedangkan kita tahu kita sadar gudang kita itu terbatas misalnya jangan sampai terlalu ego buat gue mau bikin kemasan yang unik tapi gak bisa didukung dengan gudangnya gudangnya sempit segala macam jadi belum gak bisa nampung material kemasannya dan untuk menyimpan si produk itu sendiri jangan sampai hal itu terjadi terus untuk yang poin yang ketiga complete dan consumer friendly jadi complete itu dimaksudnya gimana ini sebenarnya berlaku kalau misalnya kita ada bisnis online di marketplace atau online delivery jadi complete itu kita pastikan itu kemasan jangan sampai dia mudah rusak waktu dikirim nih sebenarnya kan distribusi itu kalau misalnya kita ada bisnis online delivery ada pengiriman pakai ekspedisi ekspedisinya cuman di dalam satu pulau ada yang harus keluar pulau nah itu harus diperhatikan juga dari kemasannya jangan sampai kemasan yang dipakai untuk online delivery itu sama dengan yang dipakai untuk ekspedisi karena kalau misalnya untuk online delivery itu hanya kita dari store atau dari dari toko lah dari toko ada yang pick up kita kirim sampai ke customer udah selesai sedangkan kalau misalnya kita ada jual jual produk di marketplace itu kita gak tahu dikirimnya transfernya kemana aja jadi misalnya kita kirim dari Jabodetabek dikirim mau ke Surabaya misalnya kita gak tahu itu harus kemana dulu ada beberapa ada beberapa tempat yang harus di si produk itu lewati jadi untuk sampai ke konsumen jadi kita gak tahu nih handlingnya kurirnya seperti apa dia dia bawa produknya itu bagus kah atau dia asal-asalan dia lempar produknya segala macam kita harus pastikan kita kan itu di luar kontrol kita kan meskipun kita udah bisa pastikan kita pilih ekspedisi atau 3PL yang kita percaya dia handle produk kita dengan aman tapi kita harus memastikan sendiri nih dari produk kita itu udah udah bisa dengan misalnya 2-3 kali transfer atau distribusi itu tetap aman sampai di konsumen kayak gitu terus nah untuk yang ketiga itu adalah poin branding jadi seberapa seberapa besar sih efek packaging untuk konsumen membeli suatu produk gitu jadi dari dari riset yang dilakukan sama riset yang dilakukan sama Westworld Company ini sebenarnya aku belum aku gak dapet yang terbaru ini 2016 belum dapet yang terbaru tapi udah bisa mewakili sih sebenarnya jadi sebenarnya seberapa besar sih packaging mempengaruhi persepsi konsumen terhadap suatu brand dan dia beli produknya kayak gitu jadi 66% itu konsumen itu mencoba sesuatu yang baru suatu produk itu karena dari karena karena packagingnya kayak gitu jadi misal dia udah ada produk yang sama misal mie instan atau bumbu atau apa ya atau snack lah gitu yang dia produk produk yang bukan mandatory bukan yang kebutuhan utama kita misal ada produk snack nah kita akan lihat nih dengan produk snack yang sama kalau misalnya kita ngeliat dari desainnya dari packagingnya unik itu misalnya kita udah udah ada udah ada tertarik nih kita akan ngeliat itu produk sesuai atau enggak atau menarik atau enggak kayak gitu jadi ada 66% yang dia membeli produknya karena ngeliat si packagingnya kayak gitu terus yang kedua pol yang kedua itu ada 60% konsumen itu repeat order beli lagi berdasarkan dari si produknya itu sendiri kayak gitu jadi dari produk dia dikemas dengan baik dan disitu labelingnya lengkap misalnya untuk makanan atau minuman kita bisa cantumin nih ini kayak misalnya untuk produk dia ada lactose intolerant kah atau untuk vegetarian atau ada bahan-bahan lain yang emang jadi concern dan emang dibutuhin sama si konsumen kayak gitu jadi secara fungsi konsumen akan membeli produk itu nah terus dari polling itu juga ada 35% yang memilih mengganti produk yang regular dia beli karena karena ada packaging yang menarik kayak gitu nah dari situ ada ada dua ada dua poin penting yang perlu kita perhatiin untuk menjadikan kemasan produk itu sebagai media komunikasi media branding sebagai apa ya indirect sales jadi kita orang belum coba produk kita tapi dengan melihat kemasannya orang udah tertarik untuk mencoba kayak gitu itu udah poin besar jadi ada beberapa produk sebenarnya itu produk enak tapi produsenya atau si ownernya itu dia bikin kemasannya yang ala kadarnya dan sama dengan produk serupa misal itu gak ada gunanya jadi orang ngeliat dari kemasannya aja udah ah udah males gitu udah udah gak up to date kemasannya segala macam atau secara desain dia gak menarik orang udah udah males udah udah enggan buat coba produk itu dibandingkan produk yang mudah regular mereka beli kayak gitu tapi kalau misalnya kita punya kemasan yang menarik dan secara produk emang itu udah oke bagus itu udah satu poin poin plus buat kita jadi orang akan coba dan ngerasain impact dari produk kita kalau misalnya di F&B ternyata enak terus juga sesuai selera sama kita atau untuk misal produk-produk kosmetik atau produk apa ya retail ternyata ukurannya pas warnanya sesuai desainnya bagus terus juga untuk misal kosmetik oh udah sesuai sama kulit kita segala macam nah itu udah peran si produknya tapi untuk peran si packaging biar konsumen itu melihat itu produk kita harus bikin kemasannya itu menarik kayak gitu nah apa yang perlu diperhatikan yang pertama itu packaging desainnya jadi dari packaging desain kita ada ada dua poin itu brand name sama color and design brandnya jadi untuk brand namenya kita harus kita harus pakai brand yang mudah dikenali mudah dihafal dan orang-orang waktu ngedengar brand itu disebutin kita udah langsung ingat nih udah kebayang-bayang jadi kan ada beberapa ada beberapa produk yang dia brand namenya misal kayak produk FNB nih kopi kenangan misalnya kopi kenangan kan itu meskipun si brandnya itu panjang kopi kenangan tapi waktu dia nge-branding si namanya itu orang-orang jadi langsung ingat kayak gitu jadi dari nama-nama dari nama brandnya terus juga menu-menu di dalamnya itu juga dia bikin unik biar orang-orang tertarik buat nyombain produknya kayak gitu itu simpelnya yang kedua itu color and design nah pemilihan warna dan desain grafis itu juga penting kenapa misal ini sebenarnya banyak berlaku untuk produk-produk retail kalau misalnya kita ke supermarket hypermart jadi ke supermarket gitu minimarket kalau misalnya kita satu ke satu wrap misalnya wrap apa ya snack atau kopi nih atau minuman nah disitu semua brand itu dijajar kalau misalnya kita milih kemasan milih warna 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 kemasan dan desain desain grafisnya yang biasa aja dan apa ya cenderung monoton itu orang juga enggan buat ngeliat kayak gitu beli juga ngeliat aja udah udah males apalagi mau beli jadi teman-teman bisa concern untuk milih warna yang sesuai dengan apa ya brand yang pengen teman-teman bangun terus juga desainnya bikin yang menarik dan up to date kayak gitu jadi teman-teman jangan jangan apa ya kan kalau misalnya saya gak bisa desain saya gak bisa saya gak bisa bikin apa kemasan yang bagus segala macam banyak jasa-jasa bikin desain itu buat invest di awal itu gak masalah yang penting dengan kita ada branding disitu bisa impact-nya besar buat produk yang teman-teman jual jangan semakin mikir jualannya masih kecil ini bisnisnya masih kecil yaudah nanti bisannya belakangan aja diurus yang kayak gitu nah karena kita baru mulai bisnisnya usahakan mulai dari brand name warna dan desain yang dipakai itu udah bagus jadi itu satu poin plus buat produk yang teman-teman bikin kayak gitu terus untuk poin yang kedua itu ada consumer benefit itu dibagi dua ada yang secara fungsi ada yang secara pengalaman jadi kalau secara fungsi nih konsumen kan ada preferensi masing-masing dia mau produk yang vegetarian atau low-fat atau dia mau yang laktus intoleran atau mau yang rendah gula atau rendah garam nah dari situ dia dia akan cari produk yang sesuai dengan kebutuhannya dia gitu itu secara fungsional ya kalau misalnya secara pengalaman gitu konsumen akan melihat lebih lebih ke dia waktu membeli produknya dia akan apa ya mendapatkan pengalaman yang menarik atau yang berbeda kalau beli produk yang lainnya misalnya misalnya kita ada produk yang dia eco-friendly segala macam sedangkan ada kompetitor yang dia gak pakai kemasannya eco-friendly nah kalau misalnya kita ada konsumen terhadap lingkungan segala macam kita akan lebih tertarik untuk beli dan support produk yang dia pakai kemasan yang eco-friendly kayak gitu itu yang dimaksud sama experiential benefit nah itu ada tiga ada tiga parameter itu yang bisa kita perhatiin buat nentuin kemasan apa sih yang cocok buat kemasan yang cocok dan bagaimana sih caranya memaksimalkan kemasan untuk produk yang akan kita jual jadi dari produk kita harus tahu produknya seperti apa biar kita bisa tentuin material kemasannya seperti apa terus juga distribusi dari distribusi bisnis bisnis lainnya kita mau fokus kemana ke bisnis online kah atau offline terus juga kalau misalnya offline kita mau ada dine-in aja atau ada take-away juga kalau misalnya online pengirimannya Jabodetabek aja pulau Jawa aja atau sampai Indonesia itu harus dipikirkan terus yang ketiga packaging sebagai branding itu juga harus dipikirkan matang-matang lah dari awal kita nge-develop itu produk bangun bisnisnya nah dari situ kita bisa memaksimalkan si kemasan dan produk yang mau kita deliver yang mau kita jual itu juga message-nya sampai di customer kayak gitu nah udah sampai sini sharing-sharing yang waw banget juga oke Michael mungkin mulai end slide-nya jadi bisa kelihatan Mas Fitrullah-nya juga oke Mas Fitrullah oke oke pertanyaan udah siapa ya Mas Fitrullah kayak ujian ya iya nanti kalau misalnya jawabanku kurang memuaskan ditanya lagi aja ya gitu teman-teman gitu ya kalau misalnya kurang memuaskan bolehlah ditanya lagi nah pertama nih Kak Fitrullah dari Kak Hilman Hazazi Mas Fitrullah sekarang kan lagi gencar dengan yang namanya zero waste movement bagaimana caranya untuk membuat kemasan seperti glass jar dan teman-temannya menjadi lebih menarik namun juga tidak memiliki sampah seperti plastik atau kertas Mas Fitrullah bagaimana caranya membuat kemasan seperti glass jar nah yang aku sempat singgung tadi kan yang biasa dipakai kan materialnya banyak kan paper sama plastik ya karena itu secara kos itu juga murah dan secara penyimpanan juga dia gampang kayak gitu beda kalau misalnya kita mau ada mau ada pakai kemasan kemasan dari glass jar nih nah kalau dari glass jar sendiri kita gak kita harus tentuin lagi nih produknya apa seperti apa dan kita gak bisa sembarangan nih untuk modify si glass jar ini karena secara kalau misalnya kita mau mulai bisnis masih-masih kecil nih budget misal masih 5 juta 10 juta itu kita pakainya glass jar yang emang udah ada di market yang udah ada di pasaran yang udah ada di pasaran yang emang udah kita belinya misalnya kayak ngecer segala macam tapi kalau misalnya teman-teman ada kebutuhan untuk modong bikin kemasan glass jar nya yang unik dan beda sama brand yang lain atau yang jualan misalnya jualan apa ya puding misalnya dipakai glass jar tapi teman-teman punya idea punya ide pengen beda sama yang lain itu agak susah karena biasanya kebenturnya sama minimum quantity ordernya kayak gitu tapi kalau misalnya nih saya lagi gencar dengan zero waste movement mungkin kalau misalnya belum bisa di apa ya di direct ke penggunaan glass jar bisa aja nih pakai plastik yang dia emang misalnya kan kalau plastik misalnya glass jar berarti bisa buat minuman atau buat makanan ya kayak cake segala macam itu bisa pakai plastik PP atau PET kayak itu sebenarnya secara material itu masih bisa didaur ulang kayak gitu dibandingkan kalau kita pakai misal kemasan plastik yang apa ya misalnya yang tipis segala macam dan agak rumit untuk si bentuknya itu agak susah buat di-recycle mungkin mungkin bisa disarankan untuk pakai tetap kemasan yang affordable nih karena bisnis apa sih yang tujuan utamanya profit nih kita gak bisa ngelak apa yang dibutuhin sama pebisnisnya dia butuh profit kayak gitu mungkin kalau misalnya zero waste movement ini mungkin bisa diarahin ke penggunaan kemasan plastik misal awalnya dia pakai plastik PP untuk kemasan kopinya bisa disarankan pakai spek atau pakai kemasan PP yang dia agak tebel kayak gitu jadi secara produk dia gak akan mudah rusak dan dia secara apa ya secara bisnis dia bisa di-recycle dan nilai rupiahnya dia juga tinggi kayak gitu jadi kadang-kadang kalau misalnya kita beli minuman air mineral air mineral yang gelas itu kan dia tipis banget dan mudah apa ya remuk segala macam lah kita buat nge-recycle itu akan susah jadi bisnis yang ngebuka bisnis recycle itu nilai ekonomi si kemasan itu akan rendah dibandingkan kalau misalnya kita misalnya dia dapat kemasan yang kemasan misalnya material PP atau PET yang dia tebel dia nilai ekonomisnya akan tinggi kayak gitu mungkin bisa diarahin ke situ aja dulu karena gak bisa dipungkiri sih bisnis yang yang dijalanin itu banyak kan goalnya adalah profit kayak gitu jadi dari segi dari segi lingkungan aman dari segi dompet juga aman yang masih terlalu jadi kemasannya masih bisa di-recycle dan punya nilai ekonomis yang lumayan tinggi oke oke pertanyaan selanjutnya nih Mas Fitrullah dari 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 Kak Agusni ada dua pertanyaan dari Kak Agusni ada rule of thumb antara cost packaging terhadap harga produk gak mas dan yang kedua berapa lama umur dari suatu desain packaging sebelum packaging tersebut di-desain ulang mana ya mana ya dari Agusni Kak Agusni di agak 1,2,3,4,5 kelima dari open ada gak di-move ke answer aja di-open oh oke oke jadi letih oke boleh oke ada rule of thumb antara cost packaging terhadap harga produk berapa lama umur dari suatu desain packaging sebelum di-desain ulang oke untuk yang pertama biasanya nih tergantung lagi dari kebutuhan bisnisnya kamu mau develop produk apa mau jual produk apa kita harus consider nih biasanya yang packaging itu biasanya menyumbang bisa 10 15 sampai 30 persen dari modal keseluruhan produknya jadi apa namanya HPP ya harga pokok penjualan itu biasanya sekitar 15 sampai 30 persen gitu jadi sebelum jadi itu berlaku untuk produk-produk yang yang aman jadi misalnya kita mau ada produk kopi atau segala macam itu bisa dipakai tapi kalau misalnya kamu mau ada buka bisnis misalnya frozen food kayak gitu kita harus consider lagi nih kalau frozen food dia butuh kemasannya yang seperti apa dan kalau misalnya kita mau ada pengiriman ke luar kota itu kan perlu ada ada es kan ada ada dry esnya segala macam nah itu akan akan impact ke modal kemasan yang dipakai itu bisa bisa alokasinya di 50% 55% untuk kemasannya aja gede juga ya jadi tergantung sama bisnis yang mau dijalani kayak gitu tapi untuk umumnya biasanya dia pakai 15-30% dari modal produknya gitu terus untuk pertanyaan yang kedua berapa lama umur suatu desain packaging sebelum di desain ulang nah itu sebenarnya balik lagi ke lebih ke kebutuhan aja sih kalau misalnya teman-teman ngerasa ada ngebandingin sama kompetitor nih oh dia udah kita kita udah kita baru bikin desain terus ternyata kompetitor kita bikin ada redesign lagi rebranding lagi kita bisa evolusi lagi nih desain kita masih relevan gak ya budget kita ada gak ya buat ngeredesain si kemasan itu impactnya apa sih kalau misalnya kalau misalnya kita ada kemasan misalnya fleksibel nih atau cetak sablon sablon di plastik cup itu kita cetak di kuantiti misal 10 ribu nah kita gak usah maksain untuk ngeredesain ulang kemasan kita kalau misalnya secara stok masih banyak kayak gitu jadi teman-teman bisa persiapin desain yang terbaru seperti apa tapi teman-teman juga pertimbangan nih stok yang stok kemasannya harus habis dulu baru bisa ganti ke desain yang baru jadi jangan sampai karena si kompetitor udah ganti 2 kali 3 kali tapi produk kita masih pakai desain yang lama gitu jadi biasanya aku suggest kalau misalnya mau ada teman-teman buka bisnis baru dan masih misalnya volumenya masih kecil itu bisa pakai alternatif cetak kemasannya pakai stiker dulu jadi ditembel di stiker si kemasannya jadi bisa tahu nih oh ternyata produk kan misalnya kalau kita jualan produk itu bisa aja ada lebih dari satu varian misalnya kita mau jual produk A, B, C nah kita bisa differentiate itu produk dengan label yang berbeda-beda nah dari situ kita baru bisa review nih oh ternyata produk yang B ini yang paling laku nah teman-teman bisa cek lagi oh kalau misalnya aku pesen cetak langsung dikemasannya itu butuh kuantiti misal di 3 ribu cukup gak ya per bulan kebutuhannya berapa sih penjualannya berapa banyak dan teman-teman bisa consider di situ kayak gitu sih jadi banyak faktor yang perlu kita pertimbangin untuk redesign apa ya design packagingnya itu kayak seperti apa kayak gitu sih jadi sebenarnya redesign itu bukan sebuah hal yang perlu kalau misalnya gak perlu-perlu banget sebaiknya gak usah gitu ya iya jangan sampai karena oh komitator desainnya bagus desain kita jelek kayak gitu segala macem nah dibalikin lagi apakah emang karena desainnya yang jelek itu bikin produk kita gak laku atau emang secara produk kita emang gak enak atau kurang kurang menarik atau kurang sesuai sama yang dibutuhin sama konsumennya kayak gitu jadi jangan jangan karena oh ini lebih lebih bagus desainnya segala macem tapi secara produk kalian gak perhatiin itu juga itu kan sesuatu yang salah juga gitu sih oke semoga terjawab ya Kak Agusni ya semoga pertanyaan selanjutnya Mas Fitrullah dari dari Kak Dia Sintia Kak aku mau tanya terkait packaging aku lagi merintis bisnis floris aku ngerasa kalau packagingku ini belum menarik karena masih pakai plastik biasa aja dan mungkin juga belum safe gitu karena masih riskan tapi boketnya boketnya bisa besar gitu Kak jadi bener-bener bingung aja kalau harus gambi plastik itu jadi kayak gimana biar orang tertarik dan merasa amat sama produk yang aku jual kalau dikaitkan sama yang ramah lingkungan kayak misalnya karton gitu sebenarnya bagus banget sejujurnya pengen tapi costnya jadi lebih besar bagaimana solusi dari Mas Fitrullah soalnya ini juga ada yang nanya dari floris juga dari florisella.co jadi dia juga pakai kantong plastik juga nih mungkin ada solusi dari Mas Fitrullah untuk floris-floris yang hadir hari ini floris kompani tambah aku udah pinang ke answer ini aku lebih baca perlu paperback kantong plastik untuk antar oh antar bunganya ya masih beli retail satu anglusinan nah gini sebenarnya untuk kemasan kalau misalnya ini agak apa ya minusnya kalau misalnya kita baru-baru merintis ya jadi kita belum belum tahu nih penjualan kita untuk produknya seberapa banyak sih mau gak mau kita beli di retail nih di marketplace kan banyak tuh misalnya paperback atau plastik bag sesuai dengan kebutuhan yang kita pengenin kayak gitu jadi kalau misalnya emang mau yang menekan kos lagi teman-teman bisa review nih misal jalan bisnisnya udah lama misal 3 bulan atau 6 bulan gitu dari situ teman-teman cek lagi nih kebutuhannya untuk kemasan paperback atau plastik bagnya ini seberapa banyak sih kayak gitu dari situ oh bisa nih kalau misalnya aku bikin custom nah dari custom itu teman-teman bisa gak cuman custom ukuran sesuai dengan kebutuhannya tapi teman-teman bisa custom dari material yang dipakai kayak gitu nah untuk paperback sendiri itu ada beberapa tipe jadi ada yang dia tipis banget ada yang tebal nah tipis pun belum tentu dia mudah sobek kayak gitu jadi ada yang dia bisa teman-teman bisa cek lagi nih ini materialnya dia ada yang material lokal kah atau material impor nah itu bisa teman-teman bandingkan kayak gitu nah untuk safety dan dan eco-friendly sebenarnya untuk produk paperback ini dia udah ramah lingkungan karena secara prosesnya dia nge-recycle produk-produk yang sebelumnya jadi misalnya kita untuk produk yang pakai kayak brown craft paper pakai craft terus juga apa yang karton kardus itu sebenarnya semuanya sekarang udah produk-produk recycle jadi teman-teman bisa bisa cek nih misalnya iseng-iseng nih ngebandingin biasanya warna paperback itu dalam satu misalnya teman-teman beli satu bungkus paperback itu teman-teman bisa cek warnanya nih itu bisa aja gak seragam ada yang ada coklat tua ada yang coklat kekuningan nah kenapa? karena itu udah pakai material yang recycle gitu jadi udah udah bisa dipastikan si paperback ini ramah lingkungan kayak gitu karena dia nge-recycle materialnya dari paper-paper bekas gitu sih jadi sebenarnya kalau misalkan mereka pakai paperback paperback pun juga sebenarnya ada banyak jenisnya gitu ya ada yang tebal tipis dan untuk harganya juga sebenarnya bervariasi juga jadi gak semahal mungkin perlu di-research lebih lanjut lagi mengenai paper bahan-bahan gitu kalau misalnya teman-teman teman-teman nih ngerasa kok paperbacknya mahal nih di detail nah coba cek lagi nih kan banyak nih marketplace yang dia jualan paperback cari satu-satu dia sesuai ukurannya sesuai dengan yang kita maukah harganya bagus atau enggak segala macem teman-teman bisa bisa cek itu atau kadang perlu effort nih kita harus kita coba beli si produknya dengan misalnya dia minimum kuantiti ordernya misalnya di 10 pieces atau 5 pieces ya teman-teman coba aja beli mana sih produk yang cocok dari segi kualitas dari segi cost yang sesuai sama produk yang kita jual gitu gak apa-apa effort di depan tapi teman-teman udah tau oh kemasan yang bagus untuk produkku yang seperti ini loh kayak gitu semoga terjawab ya semoga terjawab ya Kak Dia Sintia dan juga freusela.co kemudian pertanyaan dari dari Kak Ilham Mubarak Kak lebih prefer mana kemasan yang sudah terprint desainnya atau kemasan yang polos kemudian ditempel stiker produk oh lebih prefer mana gitu ya mungkin recommendation dari Kak Mas Fitrullah itu lebih baik yang mana oh sebenarnya sih lebih baik kalau misalnya ditanya lebih baik lebih baik yang udah tercetak langsung di kemasannya kenapa itu jadi orang tuh ngeliatnya waktu kita ngecek oh ini kemasannya bagus dan emang orang bakal percaya gitu dibandingkan misalnya pakai stiker ya kalau misalnya dibandingkan dengan produk-produk yang sejenis cuman balik lagi kalau misalnya kamu baru ngerintis bisnisnya baru ngerintis bisnisnya dan belum tahu nih ini demandnya atau permintaan si produknya itu seberapa banyak itu jangan ngoyo buat jangan ngotot buat cetak desain langsung di kemasannya kayak gitu kita perlu direview lagi perlu dicek lagi apakah perlu kita cetak desain langsung di kemasan atau cukup dengan sticker dengan sticker aja kayak gitu kan ada tuh misal untuk material-material sticker yang dia misal kayak vinyl transparan itu kan sebenarnya bagus dan secara look itu juga istilahnya nyaru kalau misalnya kita ada kemasan jadi kalau transparan dengan material nih material sticker vinyl itu si kemasan itu akan tetap terlihat bagus jadi cuma ada logonya doang jadi kelihatannya oh ini produknya kayak tercetak di kemasannya dari jauh meskipun kalau udah di ladar dekat ya tetap ada tempelan sticker kayak gitu mungkin nanti bisa apa tergantung balik lagi tergantung jadi kalau misalnya ngerasa bisnisnya udah gede dan atau dari awal nih udah wah udah pede banget nih ini bakal laku laku keras nih produk kayak gitu gak apa-apa kalau misalnya emang ada budgetnya terus juga emang ada consider misalnya promosinya atau marketingnya udah dirasakan bagus ya gak apa-apa gitu dibalikin lagi sih ke bisnis onernya sendiri oke semoga terjawabnya Kak Ilham pertanyaan selanjutnya dari dari bentar ya mas dari Kak Alivia Shanas bagaimana cara menentukan desain yang cocok untuk produk makanan makanan ini general banget ya iya tapi ada beberapa sih ini kayak misalkan mungkin bisa dibahas dari makanan yang ada juga yang nanya tentang makanan juga nih jadiin satu aja jadi ada yang nanya kalau misalkan makanan itu mentai kayak nasi mentai itu lalu ada olahan susu kayak saus dengan olahan susu seperti karbonara dan sebagainya sama tadi satu lagi itu ada satu lagi mamadu mas fitur jadi ini kayaknya ada yang satu yang makanan langsung harus langsung makan sama yang bisa ditehan lama gitu mas fitur makanan basah sama makanan ditehan lama itu apaan tuh nyari packagingnya saran packagingnya dibalikin lagi sih kayak tadi kalau misalnya biasanya kalau kita mau jual apa sih kayak nasi mentai segala macem itu kan biasanya dia pakai yang alufo yang alufo kenapa? karena tujuannya harus tahu dulu secara fungsi dia bisa dipanasi lagi jadi waktu kan kadang kalau misalnya kita pakai online delivery kadang udah nyampe di kita itu udah udah dingin misalnya nah itu sebenarnya fungsinya kenapa dia pakai aluminum foil dia biar bisa dipanasin lagi kayak gitu jadi waktu si konsumen makan produknya itu dalam kondisi masih panas dan secara rasa itu bisa lebih enak kayak gitu terus kalau misalnya ada konsiden nih tapi kalau misalnya pakai alufo dia agak mahal temen-temen bisa pakai material yang paper dia yang ada food grade-nya jadi misal kayak lunchbox atau food fail jadi atau kayak misalnya snack box yang dia pakai material food grade itu gak apa-apa kayak gitu jadi kalau misalnya secara cost temen-temen masih terbatas temen-temen bisa punya alternatif pakai material paper yang dia food grade jadi aman buat kalau misalnya produknya dikemasnya dalam kondisi yang panas kayak gitu sih jadi itu solusi lain selain menggunakan aluminum foil ya iya benar gitu kan sebenarnya gak terlalu banyak yang pakai alternatif itu kayak gitu sih karena biasanya mereka ngikutin aja gitu kalau karena pakai aluminum foil jadi mereka ngikutin aja biasanya gitu kalau misalkan yang madu madu lebih baik pakai botol plastik atau botol beling botol plastik atau botol beling nah kalau untuk produk madu ini dia gariskan juga sih kenapa musli itu produk-produk yang misalnya jual madu banyakkan mereka akan jual pakai kemasan jar jadi kemasan kaca kenapa karena secara umur simpannya dia akan jauh lebih lama dibandingkan kalau misalnya kita jualan madu dikemasnya pakai kemasan plastik kayak gitu misalnya botol plastik sama botol jar itu bisa aja yang pakai botol jar itu bisa awet sampai dua tahun tanpa dibuka ya kalau misalnya si kemasan plastik itu bisa tahan cuma sembilan bulan misalnya atau dua belas bulan nah itu kan secara secara penyimpanan kan beda jauh tuh gitu meskipun secara kos untuk misalnya beli kemasan kaca sama kemasan plastik itu lebih murah plastik lebih murah plastik gauh tapi kalau misalnya teman-teman udah misalnya pede nih oh bisa nih aku bisa ngejualin produknya banyak itu gak masalah pakai botol plastik kayak gitu jadi misalnya teman-teman oh aku ngestok produk sebanyak 100 botol nah itu dalam waktu 3 bulan itu akan habis misalnya nah teman-teman bisa pakai tetap bisa pakai si plastik itu aja lebih consider si plastik itu dibandingkan pakai jarnya karena secara secara produk dia kan misalnya tahan 1 tahun misalnya tapi produknya habis terjual dalam waktu 3 bulan nah itu gak masalah gitu jadi masih ada sisa waktu si produk itu udah nyampe di customer yaudah udah dari misalnya bulan keempat sampai bulan ke-12 itu udah urusan si customer akan seperti apa produknya penyimpannya seperti apa gitu sih oke oke kemudian kalau untuk yang olahan saus gitu yang cair-cair juga mungkin seperti madu gitu ya jatuhnya Mas Fitrullah gimana tuh yang dari Kak Helmi di answer Mas Helmi kalau untuk saus dengan kulahan susu seperti karbonara nah ini mau jualnya dalam kemasan apa nih maksudnya mau dijual berapa mili misalkan kan ada tuh kalau misalnya kita jual ini levelnya di FMCG sih jadi kan kita ada targetnya nih kita harus tahu nih segmennya mau dijualnya kemana ke rumahankah atau ke resto itu kemasan yang dipakai bisa beda gitu kenapa kalau misalnya kita mau jual ke langsung ke end user ke customer yang dia pakai di dapurnya masing-masing itu better pakai kemasan yang emang siap pakai misalnya pakai kemasan sase sase yang kemasan plastik dia materialnya itu kalau kemasan sase pakai yang nylon jadi kenapa pakai nylon itu material nylon itu bagus buat produk-produk yang kayak susu atau oily dan produk-produk frozen biasanya pakai material nylon kayak gitu dia bagus buat daya tahannya bagus biar dia nggak mudah tengik terus juga dia bisa nahan udara dari luar jadi secara produk kualitasnya akan tetap terjaga tapi kalau misalnya mas Helmy mau jual sausnya itu ke restoran atau ke warung-warung yang akan siap pakai itu mending pakai kemasan yang misalnya kemasan plastik nih botol plastik nah itu lebih bagus seperti itu karena biasanya kan penggunaan masak 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 pakai si saus itu akan cepat habis kalau misalnya pakai si botol plastik itu kalau misalnya jualnya ke ini ya apa ke restoran gitu gitu sih jadi bisa dipastikan bisa ditentuin lagi mau fokusnya kemana targetnya mau ke end user yang dia pakai di dapurnya masing-masing atau mau jualan di restoran kayak gitu sebenarnya kalau misalnya mau jual di restoran aku saranin pakai botol plastik gitu yang agak yang agak gede nih jadi bisa minta testimoni dari dari restoran-restoran biasanya dia pakai saus saus biasanya habis berapa lama dari situ bisa di bisa di apa ya di convert ke milinya atau berapa volumenya berapa sih yang dia misalnya sebulan langsung habis kayak gitu jadi biar langsung tempat sasaran jadi jangan sampai kita jualan produk misalnya kebutuhan restoran mayoritas di 500 mili sebulan misalnya kecil banget misalnya 500 mili dia sehari dia satu store nih misalnya satu store sebulan dia ngabisin satu liter misalnya nah sedangkan kita ngejualnya pakai yang lima liter kan itu dia tengang waktu sampai dia habis kan agak lama dan resiko produknya rusak itu lebih tinggi kayak gitu jadi better teman-teman cari-cari informasi nih biasanya dia pakai sebulan atau dua bulan itu habis berapa sih kayak gitu jadi biar biar secara kualitas produknya tetap bagus jadi tetap si customer akan repeat order lagi gitu karena secara produk gak ada perubahan dari segi kualitasnya gitu semoga terjawab ya ke Helmy pertanyaan selanjutnya Mas Fitrullah dari Kak Ahmad aku tadi juga berbinanya juga dari Kak Ahmad Zainuddin Kak Fitrullah mau tanya kalau kemasan paper cup itu biasanya biasanya suka kemasannya cepat rusak bagaimana cara memiliki kemasan yang bagus dan desain yang cocok kalau makanannya siap saji apa tadi materialnya paper cup paper cup berarti kalau paper cup dia mau minuman ya minuman ya berarti paper cup nah sebenarnya balik lagi nih ke tujuannya kalau misalnya kalau misalnya biasanya tuh kalau paper cup itu mostly kalau misalnya teman-teman jual minuman panas itu emang better pakai paper cup kenapa karena dia lebih aman juga buat si makanannya jadi untuk minumannya dia bisa tahan panasnya lebih lama dibandingkan kalau misalnya kita pakai plastik PP atau PET gitu cuma kalau misalnya dibikin apa tahan lama ya nggak mudah rusak ya supaya tidak mudah rusak kalau nggak mudah rusak itu teman-teman bisa bisa tanya nih misal kalau teman-teman mau order paper cup itu teman-teman bisa nanya berapa GSM material yang dipakai untuk paper cup itu jadi ada macam-macam kadang kita kalau misalnya ke marketplace atau di print terus misalnya itu kita mau beli paper cup itu kita bisa tahu dari harganya misalnya ada yang 200 ada yang 200 ada yang 500 kan kadang ada juga tuh di marketplace macam-macam harganya tapi kita nggak tahu material yang dipakai itu setebal apa sih sebagus apa nah teman-teman usahain tanya ke sellernya jadi pakai materialnya berapa GSM gitu biasanya semakin tinggi GSM-nya dia akan lebih kaku dan lebih kuat buat nahan si produknya kayak gitu biasanya kalau GSM ada yang 250 ada yang 300 280 275 itu tergantung sama pabrikan yang memproduksi si paper cup itu jadi teman-teman jangan sungkan buat kalau misalnya dia harganya murah tapi waktu teman-teman terima si paper cup-nya ternyata mudah penyok lah segala macam jangan sampai kejadian kayak gitu jadi better waktu teman-teman lihat cek produknya teman-teman tanya materialnya food grade-nya pake yang berapa GSM ya gitu dari situ teman-teman oh kalau misalnya biasanya yang bagus itu 250 GSM-k 250 udah 270 sampai 300 itu udah udah bagus banget sih buat kemasan minuman gitu begitu ya Kak Ahmad di printer sendiri kan tadi aku juga lihat tuh ada apa sih kayak yang account pro ya masih kan kita sendiri misalnya kayak aku pun misalnya mau buat packaging nih kan aku gak tau nih bahannya bagus atau gak sih itu bisa konsultasi dulu gak sih mas bisa-bisa adminnya gitu sebenernya gini kadang kan ada yang customer yang kelules banget nih aku mau jual produk ini tapi gak tau packagingnya mau pake yang seperti apa gitu jadi dari kita juga akan suggest misal aku punya budget sekian nih misal dia dia propose kemasan terus dia sebut misal dia mau kemasan mau bikin box nasi misal mau box nasi dong pake material duplex berapa tuh 300 misal kita udah misal kita kita provide harganya ternyata gak sesuai budget dia gitu nah kita akan kita akan salamkan untuk misal produknya apa sih oh ternyata masih bisa kok pake pake spek di bawah itu itu masih bagus masih kuat untuk nahan si produknya kita akan kita akan kasih suggest yang terbaik lah buat buat kebutuhan customer baik dari segi quality sama budgetnya kayak gitu biasanya kita akan sarankan kesitu sih oke oke pertanyaan selanjutnya ya mas Fitrullah dari Kak Edmond Dante mungkin mas Fitrullah boleh sedikit kasih tips untuk dia nanya tentang coloring brand mungkin boleh kasih tips Mas Fitrullah dalam memilih warna untuk produk kemasan tertentu misalnya kemasan makanan obat-obatan alat rumah tangga dan lain-lain gitu ada tidak warna-warna kuat untuk sebuah produk tertentu misalnya kemasan makanan obat alat rumah tangga dan lain-lain untuk membedakan oh ini produk makanan loh oh ini alat rumah tangga loh dengan warna begini kita udah kayak teng gitu nggak bisa di-define kayak gitu sih sebenarnya kan tiap brand itu punya strategi sama tujuannya masing-masing dia pilih warna itu kayak gitu kayak misalnya ada yang dia pakai background warnanya pakai merah ada yang pakai kuning ada yang hijau gitu dia dia balikin lagi ke biasanya visi-misi sama visi-misi perusahaan atau si brand itu dibangun gitu jadi kan ada tuh misal kayak produk apa ya misal mie instan nih mie instan kan banyak banget warnanya kan nah itu sebenernya dibalikin lagi kita tujuannya seperti apa nih misal soto misal mie soto ya nah itu kan biasanya apa ya biar biar orang waktu ngeliat kemasan kita dia kebayang akan soto biasanya kan warnanya kan dia pakai warna kuning atau ada warna hijaunya jadi dia akan secara visual kita akan ke stimulus nih oh misal mie instan rasa soto itu akan warnanya seperti ini jadi sebenernya bisa dibalikin ke profile produknya kayak gitu misal kita mau jual mie instan ekstra pedas atau pedas dan ekstra pedas nih nah biasanya ekstra pedas dia akan cenderung lebih merah dibandingkan sama pedas gitu sebenernya itu bisa dibantu sama profile si produknya itu sendiri gitu misal mau jual makanan yang nuansanya jepanis gitu ya misal ada kayak sushi segala macem itu temen-temen bisa masukin unsur-unsur yang orang kebayang kalau misalnya itu produk sushi gitu gitu jadi misal entah masukin warna agak warna bunga sakura atau segala macem itu bisa temen-temen brainstorming kan di google banyak tuh dan ada platform-platform juga yang ngasih apa ya wawasan buat packaging design idea segala macem jadi temen-temen bisa bisa brainstorming disitu oh produk ini biasanya pake yang seperti ini kayak gitu jadi tergantung brandnya ya bukan ditentukan dari produk jenis produk yang gitu ya mas fitro jadi bisa aja misal produk produk yang beda alat rumah tangga terus juga kita jualan misal home care gitu kan warnanya bisa beda-beda ada yang ada yang warna hijau ada yang warna merah ada yang ungu itu kan sebenarnya disesuaikan sama profil si produknya kayak gitu jadi biar orang waktu ngeliat produknya udah enggak nih oh misal kayak misalnya kemudian nih misal apa ya pencuci piring atau lantai nih kalau dia ada lavender ada yang jeruk apel itu kan biasanya warna yang dipake yang nge-represent si produknya itu sendiri kayak gitu misal dia lavender dia akan pake warna ungu atau apel dia dia akan pake warna misal agak hijau hijau-hijau hijau-hijau agak terang gitu-gitu kalau misal lemon dia pake kuning gitu jadi jadi dibalikin lagi nih kan kalau misalnya produknya misal ada dia jualan jeruk kan jeruk macem-macem ya ada jeruk jeruk limon jeruk nipis terus juga jeruk jeruk bali segala macem-macem kan nah itu sebenarnya bisa dilihat dari situ dari profile produknya mau produknya seperti apa gitu dan dituangkan di desain packagingnya begitu begitu ke Edmond Dante semoga menjawab aku pilih satu pertanyaan terakhir ya masih terlalu untuk sesi PNM malam ini jadi bagi teman-teman yang belum kepilih pertanyaannya mohon maaf mungkin teman-teman bisa langsung tanya ke printernya ke printernya itu untuk keteran-teman dari printernya sudah di chat oleh Kak Tegar di chat oke pertanyaan terakhir dari dari siapa ya dari Kak pertanyaannya apa aja nanti aku bantu jawab lewat di situ aja oke oke mungkin teman-teman sudah pada ngantuk sudah pada mau makan malam gitu kan oke ini satu pertanyaan terakhir tentang malam ini ya Mas Ketulah dari Kak Christine Natalia sebenarnya boleh gak sih ganti-ganti desain brand sebenarnya boleh gak sih ganti-ganti desain brand yang biasa kita tempelin di packaging atau kalau kita punya satu desain brand maka desain itu yang dipakai selamanya karena mungkin terkadang merasa desain brand kita kurang update dengan desain hari ini terima kasih oke kalau misalnya sebenarnya agak tricky juga sih kalau misalnya kita waktu kita develop develop product dan kita ngeluarin brandnya namanya apa dan desainnya seperti apa ternyata kita jangan-jangan jangan langsung memutusin nih oh ini gara-gara desainnya gak menarik segala macem nah itu sebenarnya kan banyak faktor ya yang nantuin produk kita yang misalnya gak laku atau kurang diminati sama pembeli nah kalau misalnya ngerasa produknya itu usahain makanya di awal kalau misalnya teman-teman baru mau mulai nih baru mulai bisnis itu usahain buat seenggaknya brand namenya itu udah udah pakem misalnya udah udah punya oh ini bagus banget nih namanya seperti ini kayak gitu jadi kalau bisa nama itu yang teman-teman akan pakai untuk produk itu selamanya brand namenya tapi kalau untuk desainnya untuk mau modelnya seperti apa kayak misalnya mau ganti warna mau ada rebranding segala macem itu masih possible untuk dilakukan agak sering kayak gitu jadi jadi mending teman-teman bisa putusin namanya yang seperti apa tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa oh ternyata desainnya udah gak up to date nih udah gak sesuai sesuai kebutuhan yang sekarang teman-teman bisa ganti desainnya seperti apa tapi brand namenya akan akan sama kayak gitu kenapa kalau misalnya kita ngeganti nge-rebranding sering nge-rebranding produk kita orang-orang gak akan ngeh itu produk kita kayak gitu misalnya kita mau beli produk apa ya misalnya kopi kenangan ya kopi kenangan nah misalnya dia mau ada rebranding udah gak 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 dia mau jadi kopi mantan gitu ya nah itu kan orang-orang jadi bingung lagi kan orang-orang udah udah taunya dia kopi kenangan gitu kalau misalnya udah ganti namanya jadi kopi mantan orang-orang akan apakah masih seenak itu atau misalnya atau masih semurah itu kan kita juga gak tau gitu misalnya kayak brand ada brand yang ayam geprek tuh kan ada dua tuh yang kemarin ada isu berantem iya itu berantem nah itu dari dari situ aja kan kalau misalnya orang udah biasa pakai udah biasa makan nih makan di brand yang A dia akan males buat coba di brand yang satunya gitu karena dia secara aku udah ngerasa enak kok sama produk yang dikasih sama brand A gitu ngapain aku pindah lagi gitu jadi jangan jadi harus dipikirin juga kalau misalnya teman-teman sering sering banget nge-ganti brand name sama misalnya nge-redesign lagi itu orang-orang yang udah misalnya udah repeat order ke kalian itu bisa jadi gak gak balik lagi gitu gitu semoga tercapai kak Kristina seperti itu bisa kan kalau bisa gak usah ganti-ganti ya mas gitu iya benar oke sekian sesi Q&A malam ini promo nih teman-teman jadi dengan menggunakan koda promo di normal kalian sudah bisa mendapatkan potongan harga cloud hosting sebesar 25% dan itu recurring ya teman-teman jadi setiap tahunnya tagian teman-teman akan terpotong 25% kemudian bagi kamu yang sudah punya hosting namun di provider lain dan mau pindah ke dewa web itu bisa banget pakai koda promo ini juga nanti kalian bisa mendapatkan extra cashback sebesar 30% dan di semua paket dewa web itu sudah free domain dan SSL ya teman-teman nah ini beberapa paket yang tersedia di dewa web mulai dari paket scout, hunter, warrior, guardian paladin, crusader, oracle sampai dedicated cloud server jadi mulai 20 ribu aja per bulan kalian sudah bisa buat website sendiri teman-teman nah bagi teman-teman yang mulai menjalankan bisnis aku sarankan di paket warrior karena itu udah ada tema premiumnya teman-teman nah di semua paket ini kalian sudah bisa mendapatkan fitur-fitur yang ada di sebelah kiri ya teman-teman jadi ada free lifetime domain ada free premium wordpress team ada automatic log backup terus paling penting kita sudah tersertifikasi ISO 27001 dimana sertifikasi tersebut merupakan standar kelas dunia untuk manajemen sekuritas informasi jadi penting banget ya teman-teman untuk menempatkan data-data kalian di hosting yang terpercaya dan aman nah selain itu kita juga sudah menggunakan teknologi terbaik dan terbaru seperti Intel Sun Gold Cascade Lake dan Ultra Fast NVM SSD Storage yang membuat website kamu lima kali lebih cepat daripada generasi sebelumnya dan bagi teman-teman yang mau tahu lebih lanjut mengenai paket-paket hosting atau masih mau konsul-konsul dulu nih gimana sih cara buat website atau paket apa sih yang cocok buat aku kamu bisa langsung aja kunjungin deweb.com disitu kita ada ninja support sebutan untuk customer service kita yang 10 by 24 jam jadi hari apapun jam berapapun itu pasti akan dibalas oleh ninja support kita dengan cepat nah kemudian ini untuk webinar selanjutnya kita ada design tutorial make your design look more professional nantinya akan dibawakan oleh Pakian head of creative design and production dari Dewa Web sebelumnya Pakian sudah membawakan mengenai teorinya nih tadinya kan mau ada tutorial juga cuman gak sempet nah untuk webinar kamis ini tanggal 3 September jam 2 siang Pakian akan membawakan tutorial nih teman-teman kemarin karena tidak sempet jadinya kita bikin jadi kamis ini jadi bagi yang tertarik bisa langsung aja ke dewatok.com untuk registrasinya jadi bagi teman-teman yang tertarik dengan webinar hari ini atau mungkin ada kelewatan nih atau mungkin kelewatan webinar hari ini dari awal mungkin tadi ada yang baru masuk ke tengah-tengah kalian bisa langsung aja kunjungin dewatoks.com untuk melihat tayangan ulangnya webinar hari ini kemudian kalau misalnya teman-teman mau daftar daftar untuk webinar selanjutnya teman-teman juga bisa langsung kunjungi dewatoks.com kemudian kalau misalnya mau lihat jadwal selanjutnya atau jadwal-jadwal sebelumnya webinar dari Dewa Talks kalian bisa langsung follow instagram kita di atdewatoks official kemudian jika teman-teman mau lihat tutorial mengenai website development SEO SEM dan lain-lainnya teman-teman bisa langsung kunjungi youtube kita di youtube.com slash dewaweb nah ini dewaweb.com itu official website kita jadi bagi teman-teman yang mungkin mau tanya-tanya lebih lanjut mengenai hosting bisa langsung kunjungin aja ke dewaweb.com nah kemudian ini kita juga punya komunitas dewatoks jadi disini di komunitas ini kita untuk share share aja sih kalau misalkan ada webinar terbaru atau ada atau misalkan materi atau sertifikat yang dikirimin atau misalkan kalian mau tanya-tanya mengenai website development atau cara buat website gimana sih kita bisa bantu jadi teman-teman bisa ikut aja di grup ini nanti kan ada tim dari tim dewaweb yang akan membantu kalian untuk menjawab permasalahan kalian mengenai website cari hosting yang aman dewaweb